Ini Mbak Zeda lagi ada kasus dugaan KDRT dan dari pihak suami pun menelantarin Mbak ya. Itu mungkin boleh diceritain dari awalnya. Begini ya, intinya ada tindakan lebih secara psikis di situ. Ya, diantaranya penelantaran, tidak menafkahi lahir dan latin secara layak, adanya pengkhianatan wanita-wanita lain. Ya, banyak sekali hak-hak saya yang dirampas lah sebagai seorang istri. Sampai pada tindakan emusif secara seksual ya, diantaranya ya, saya tidak dinafkahi secara batin atau tidak akan disentuh. Jika tidak menyiapkan alat kontrasepsi ya, seperti harus minum tilkabit dulu, harus menyiapkan alat kontrasepsi dulu untuk laki-laki. Ya, itu semua secara mental menghantam saya bertubi-tubi gitu. Karena saya ini kan seorang istri ya, seorang istri dihalalkan atas nama Allah, dinikahi secara agama. Bukan hudak, bukan pelayan seks. Saya tidak boleh hamil, tidak boleh punya anak. Ya, itu semua ujian yang menghantam psikis dan mental saya selama berkali-kali. Berarti itu di awal mulanya, di tahun berapa tuh, mendapat perakulan seperti itu? Ya, dari tahun 2021 ya, 2021 itu sudah terjadi penelantaran dan sebagainya itu. Tapi saya coba sabar, saya coba jalanilah, rubah tangga ini dengan keyakinan. Insya Allah, nanti Allah kami perbaiki gitu. Tahun kedua, 2022, masih terulang lagi. Dan puncaknya ya, sampai detik ini, 2023, ya ditinggal begitu saja. Terus, kesalahannya saya ini kan, saya ini kan perempuan ya. Saya ini anak manusia, bukan anak ayam gitu. Yang habis ditalak terus ditinggal gitu saja. Ya, kalau mau bercerai, bercerai lah. Dengan cara yang beradab dan bermoral. Kalau yang dugaan pada RTA itu seperti apa, Somba? Ya itu tadi, penelantaran, nafkah lahir bantin yang tidak layak, ketidakadilan dalam poligami, tindakan abusif secara seksual, harus memakai alat kontraseptis terlebih dahulu sebelum berhubungan suami istri. Jadi kalau tidak ya, saya tidak disutuh, pengkhianatan, perselingkuhan, udah ya. Itu secara hukum, nanti biarkan hukum yang berbicara ya. Saya hanya menjelaskan apa yang saya alami. Hantaman psikis seperti apa yang saya alami. Sampai pada akhirnya saya sudah tidak tahan, ya saya berkali-kali coba untuk menyakiti diri. Seperti sering bentukin kepala ke tembok. Ya namanya orang lagi, apa ya, lagi stress, lagi hancur ya. Saya kok diperlakukan seperti ini ya. Mungkin ini tidak terlihat gitu, jadi orang mungkin menilainya apa sih gitu. Tapi seandainya luka psikis ini bisa dilihat mungkin ya sudah dalam bentuk borok yang bernanah, ya sudah berdarah-darah gitu. Mungkin ya kalau bisa dianalogikan dalam bentuk konkret yang bisa dilihat. Tapi ini kan tidak bisa dilihat, hanya saya yang bisa merasakan gitu. Itu yang pertama, ya sering bentukin kepala ke tembok, terus puncaknya itu ya sayat nadi. Itu saya sudah agak kuat, enggak. Saya itu sudah capek gitu, saya diginiin itu capek gitu. Ya Allah, aku capek. Sampai akhirnya dijemput paksa oleh ya senti jiwaan gitu. Karena mereka khawatir ya, dengan kondisi saya, anak saya juga, saya dirawat sampai satu bulan itu di yayasan kejiwaan. Karena waktu itu kan sebenarnya mau dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi saya enggak mau, saya teriak histeris. Karena kalau di rumah sakit jiwa itu kan saya enggak bisa sholat, saya enggak bisa zikir. Pasti terbatas ya. Sedangkan kalau di yayasan kejiwaan itu kan semacam pondok ya, yang menangani masalah kejiwaannya, yayasan resmi lah gitu. Di situ saya bisa zikir, bisa sholat, sambil konsumsi obat dari filter. Konseling bilang psikolog itu dia. Terobatilah pelan-pelan. Sampai dua kali sih, saya dijemput paksa hiasan dijuwaan. Yang terakhir itu, yang ketiga itu saya sudah sempat enggak tahan lagi ya. Nahan rasa sakit gitu. Karena saya sebagai perempuan merasa ditindas gitu, hati teman saya. Saya sampai nyakitin diri lagi, cukur habis rambut. Rambut saya cukur habis. Anak saya sampai teriak-teriak, nangis, kejer-kejer. Saya dijemput paksa lagi oleh yayasan kejiwaan. Nah kalau boleh tahu mbak. Dan pada saat saya sehat nadi, itu ya, itu sempat didatang ini ya, oleh beliau. Karena anak saya ngirim foto gitu. Babah, mama kayak gini, babah di mana gitu. Babah enggak pernah nemuin mama gitu. Ini gimana mama berdarah gitu, ibaratnya tangannya berdarah. Ya dia datang cuma sejam dua jam, terus ditinggal gitu. Padahal saya ini kan istri ya, tahu. Istri di dalam kondisi seperti itu kan ya. Apa enggak bisa minum sehari, dua hari gitu. Saya dalam keadaan hancur sayat nadi, sampai berdarah begitu. Dia cuma datangin sayat sejam dua jam, terus ditinggal gitu aja. Itu hancur sekali sih mbak. Berarti mbak sering melakukan sayat nadi, bunturin kepalanya. Iya. Waktu itu pas respon anak saat melihat mbak seperti itu. Iya dia sebagai seorang namanya anak kecil ya. Dia nangis, histeris, lihat saya seperti itu gitu. Saya juga sebenarnya enggak mau kayak gitu. Tapi ya gimana ya, saya sudah enggak bisa mengendalikan akal sehat saya gitu. Anak tuh nangis mbak, teriak-teriak. Sampai akhirnya terpaksa juga dirawat ke psikolog. Sampai sempat ya, anak saya tuh sempat Whatsapp beliau gitu, komunikasi lewat telepon gitu. Kalau manggil kan babah. Babah tolong jangan sakitin mama aja. Kasian mama. Mama tuh kan istrinya babah, kenapa enggak pernah ditemuin. Babah jangan sakitin mama, namanya anak kecil. Tapi jawabannya apa coba mbak? Mama, aku dibilang kurang ajar. Itu dia makin mentalnya makin down lagi. Dia udah melihat saya digituin. Dia dibilang kurang ajar. Itu dia hancur gitu. Jadi saya juga selain harus menyembuhkan mental saya sendirian, saya juga harus menyembuhkan mental anak saya gitu. Saya bawa terapi ke psikolog beberapa kali. Alhamdulillah sekarang dia sudah agak tenang. Walaupun dia masih ada dendam ya. Sakit hati itu namanya anak kecil ya. Tapi setelah mungkin si pihak sampe bilang kurang ajar, itu anak tetap melakukan komunikasi atau? Enggak. Langsung saya ambil handphonenya, saya hapus semua whatsappnya. Udah nak, jangan komunikasi lagi ya. Dan dia kan, anak saya ini kan dari, dulu kan enggak dapat kasih sayang dari papanya ya. Maksud saya setelah saya menikah dengan beliau itu ya setidaknya ya. Anak saya kan juga anakmu gitu. Hampir setiap ke rumah tuh, hampir enggak pernah diajak duduk bicara dari hati ke hati. Aja ngapain, dielus kayak kepalanya. Terus diajarin ngaji kayak, diajarin sholat yang benar kayak, ya namanya seorang ayah dengan anaknya. Dia enggak pernah. dapet kasih sayang gitu. Jadi saya juga, kasihan gitu. Ya Allah ternyata bukan cuma saya gitu, yang ngerasain sakit. Anak saya juga kena gitu. Berarti dulu suami jarang pulang ke rumah? Mbak, saya itu rumah tangga enggak pernah serumah. Dia tuh enggak pernah, hampir enggak pernah nginep di rumah. Saya tuh cuma didatengin satu jam, dua jam, udah ditinggal. Kalaupun nginep itu ya, selama pernikahan dua tahun, itu paling cuma sekali dua kali. yang mana ada sih mbak yang mau berumah tangga seperti ini? Karena di awal menikah dulu enggak seperti itu. Perjanjian kesepakatan tuh enggak ada. Jadi saya juga, ya stres ya, ngadupin ya Allah, kok ini rumah tangga macam apa? Ini poligami model apa? Saya, di luar ekspektasi saya, saya mau, saya sampai mau berbagi ranjang dengan wanita lain. Saya ngalah, saya menghormati beliau yang disana, beliau juga seorang pendakwah, penceramah, ya setidaknya. Kalau tidak bisa berpoligami secara adil, ya minimal mendekati adil. Orang pacaran aja nih mbak ya, orang pacaran aja seminggu tuh ditemuin, tiga kali, empat kali, gitu kan. Ditemuinnya juga, dari siang sampai malam, jalan-jalan ke mall, kemana. Saya selama menjadi istri, enggak pernah. Cuma sejam, dua jam. Setelah saya menjalankan kewajiban saya, sebagai seorang istri, melayani dia, udah, ditinggal pulang. Kan tadi mbak juga, sempat nyembung, kalau di awal pernikahan, tidak seperti itu. Nah itu boleh digambarin, enggak mbak dulu, awalnya. Enggak, maksudnya, di awal pernikahan tuh, sebelum menikah, itu saya enggak pernah, membayangkan kalau akan seperti ini, gitu loh. Karena dulu sebelum menikah, beliau tuh janjinya, karena saya sibuk mengurus pondok pesantren, jadi mungkin, saya bisa menemuin, dua kali atau tiga kali seminggu. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi ternyata pada saat, menikah, itu tidak terjadi. Enggak pernah terjadi. Seminggu ditemuin, sampai dua kali, tiga kali, itu enggak pernah. Berarti pernikahan mbak ini, sudah berapa tahun? Ya, dari 2021, sampai sekarang, 2023. Kalau ada di luar sana, yang bilang mungkin, banyak ya hujatan ke saya juga. Ah, kamu istri kedua, kebanyakan nuntut, lah inilah itu. Demi Allah, demi Allah, selama saya menikah dengan beliau, saya itu enggak pernah menuntut apapun. Saya tidak dinafkahi lahir, ya, dalam arti nafkah uang, saya diem. Saya enggak pernah menuntut, kamu harus ngasih nafkah sekian, 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 enak aja, kamu udah poligami saya, ya kamu tanggung jawab doang. Enggak pernah. Saya enggak dinafkahi ya, saya diem, saya cari nafkah sendiri untuk anak. Anak juga enggak dinafkahi, ya saya ngalah. Saya cari nafkah sendiri. Dengan wanita beliau ya, dengan istri pertamanya, setiap hari, setiap malam, sedangkan dengan saya, cuma sejam dua jam, saya ngalah. Saya enggak pernah menuntut. Saya diperlakukan dengan, ibaratnya tidak manusiawi, gitu ya, secara seksual, gitu. Ya saya coba sabar, gitu. Intinya saya tuh, selama menjadi istri, kemanapun, juga saya selalu izin, ya intinya saya sudah berusaha, semaksimal mungkin, menjadi istri yang baik, istri yang soleha, walaupun saya tidak sempurna, ya saya cuma manusia hila. Saya sudah berusaha, gitu. Untuk mengalah, dan bersabar. Kan tadi Mbak bilang, kalau misalnya Mbak menafkai anak sendiri, itu kalau boleh tahu Mbak, itu pekerja sebagai apa? Saya ini kan, profesinya masih presenter ya, cuma saya sekarang kan beda sama dulu. Kalau dulu kan sebelum, hijrah kan, sempat jadi jurnalis, presenter berita, bahwa beberapa program di, TransTV juga pernah, tahun setuju ya. Setelah berhijrah ini ya, saya bawa program-program religi, yang freelance aja, gitu. Jadi, sejam dua jam, talk show, pulang. Ya, bawa lebih ke acara dakwah ya, yang berbawa religi. Dan juga, dibantu oleh orang tua. karena kalau, karena kalau, cuma, bersumber pada, pekerjaan saya, enggak cukup, Mbak. Saya membesarkan anak, karena butuh pakaian, butuh sekolah, butuh, makan, kebutuhan lain-lain, janjan, enggak cukup. Ya, Alhamdulillah, Abah saya, orang tua saya tuh, selama, berumah tangga, dengan beliau tuh, dengan nakkah ya, tidak layak ya tuh, orang tua saya, sering, nasihi gitu. Ini, abah bantu ya, buat sekolah. Alhamdulillah. Allah selalu kasih rezeki, dari arah pintu, yang tidak disangka-sangka. Nah, ini kan, sudah beberapa tahun ya, Mbak, melalui ini. Nah, cara Mbak, buat kuatin diri sendiri, gimana sih? Ya, cara saya, bisa menguatkan diri ya. Kalau Mbak lihat saya, di tahun kemarin, pada saat, saya dijemput paksa, oleh Yayasan Kejiwaan itu, saya gak bisa ngomong, pandangan saya kosong. Saya itu menangis, itu gak berhenti, dari pagi sampai malam. Teriak, histeris. Saya siap cari pisau. Dimana ada pisau? Saya kuat, saya cakap. ketemu orang aja, saya gak berani. Ketemu saudara aja, bertemu saya takut. Ketakutan gitu, di rumah. Karena secara psikis dan mental, saya udah babet beluri. Ngomong gini, gak bisa, Mbak. saya, waktu dijemput paksa, oleh Yayasan Kejiwaan itu, gak bisa, saya ngomong kayak begini, gak bisa. Tapi setelah, proses, pengobatan itu, saya di Yayasan Kejiwaan itu, saya sibukkan diri dengan, zikir, sholat, baca Al-Quran. saya lihat anak, kalau saya, menyerah dengan hidup, anak saya gimana? Mungkin saya kalau gak ingat Allah, mungkin saya kalau gak, menyibukkan diri dengan zikir, mungkin gak tahu, saya mungkin udah di pinggir jalan, mungkin telanjang, mungkin saya kayak orang gila. Allah masih tolong saya bangkit. Ditambah dengan ehtiar, minum obat, dari psikiater, dari dokter itu. Sehari saya bisa minum, 8-10 pil obat. Dan itu gak enak, itu menyisak. Secara psikis mental, materi juga udah habis-habis, saya berobat. Tapi ya, saya harus bangkit, demi anak, mungkin suami saya gak butuh saya, keluarga saya mungkin gak butuh saya, tapi anak, anak butuh saya. Jadi saya harus bangkit. Ya, itu yang mendekatkan diri lagi kepada Allah, itu yang membuat mental saya sekarang, perlahan pulih, walau mungkin belum sepenuhnya, karena masih rawat jalan, saya masih dipantau, sekolah dan psikiater sampai sekarang. Sampai sekarang masih bolak-balik ke... Iya. Gak bisa. Saya tuh sehari tuh, mbak ya, kalau udah ngebahas, masalah ini, mengingat, mengingat kejadian itu, bagaimana saya diperlakukan dengan tidak manusia, itu saya bisa muntah sehari itu sampai lima kali. Psikosomatik ya, ibaratnya itu karena stress. Muntah itu berkali-kali. Nangis tuh gak berhenti-berhenti. Orang mungkin ngeliatnya ya, apa? Apa sih? Kamu kenapa sih? Karena sakitnya gak kelihatan, gitu. Karena ini psikis dan mental, gitu. Beda dengan, kalau dipukul, ditonjok, dia sampai bonyok, sampai babak belur, gitu. Mungkin lima hari, sepuluh hari hilang lukanya. Tapi psikis mental ini saya gak tahu, ini saya berobat ke depannya sampai kapan, gitu. Dan sampai di yang lahat, saya gak akan lupa. Perbuatan dia terhadap saya, saya gak akan lupa. Kalau anak sendiri, masih suka apa, sekolah atau sudah selesai? Kalau sekarang, Alhamdulillah, sudah. Sudara. Kepsekolah lagi. Karena kepsekolah kan juga gak murah, ya Pak. Dan saya coba, berusaha semaksimal mungkin, di tengah kondisi saya yang juga, masih belum sepenuhnya pulih secara mental, ya saya, hibur dia. Saya ajak jalan-jalan, mau kemana, Pak? Mau beli ini, Mama? Ya gak pernah dapat kasih saya, yang dari bapaknya. Satu rupiah pun gak pernah dinafkahi dari saya, mengandung. Sampai saat ini. Kasian dia. Dengan adanya kejadian ini, sebenarnya dia juga sedih. Mentalnya dia juga kena, gitu. Tapi ya, saya kadang mencoba, sabar ya, sabar ya, sabar. Kita cuma sendirian, Mama disini, kita jauh dari keluarga. Keluarga kan di Surabaya, semua ya. Gak apa-apa, kita punya Allah. Gak apa-apa. Yang berzolib, yang menyakiti, itu nanti akan dibalas sama Allah. Acah sabar ya, temenin banget terus. Ya, kita selalu berdua. Ya, saya tersiap-siap menata hidup saya lagi. Bingung gitu, menata hidup gimana. Tersiap lagi hidup sendiri ya. Cuma berdua. Ya, hasbun Allah, wani amal wakil. Hanya pertolongan Allah yang saya adalkan. Ini sampai akhirnya, Mbak, membuat laporan, itu awalnya gimana? Saya sebenarnya itu capek. Saya menghadapi masalah psikis dan mental saya itu sudah babak belur. Apalagi harus berhadapan dengan hukum. Makin babak belur, siapa sih, Mbak, yang mau berurusan dengan hukum? Saya sebenarnya gak mau. Saya itu maunya baik-baik. Karena saya sendiri juga sudah capek. Cuma dia tidak ada etikat baik. Saya cuma minta tolong perlakukan saya dengan manusiawi. Saya mau minta diceraikan, tapi ceraikan saya dengan beradab dan bertanggung jawabkan perbuatan kamu terhadap saya. Sebelum ke hukum, sudah luar biasa langkah persuasif yang saya lakukan secara kekeluargaan. Orang tua saya mendatangi orang tuanya. Secara kekeluargaan, keluarga saya juga berkomunikasi dengan dia. Bahkan saya sampai soan dulu ke ulama-ulama besar, para habayi. Segala upaya itu sudah saya tunjuk. Bahkan saya datangi pondok pesantrennya baik-baik. Sampai saya ingatkan kamu sudah melakukan kekerasan psikis terhadap saya. Tapi ya, dia malah ditawakin saya. Saya malah ditertawakan. Dari situ pun saya masih kasih kesempatan. Masih ada etikat baik. Dia tahu nomor saya. dia tahu nomor orang tua kandung saya. Orang tua angkat saya. Masih belum ada etikat baik. Bahkan sampai karena saya melaporkan ke komunas perempuan sampai di-blow up oleh banyak media. Tidak mungkin beliau tidak tahu. Masih belum ada etikat baik. Bahkan sampai detik ini saya sudah membawa itu ke hukum bersama tim lawyer. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah laporan diterima oleh kepolisian ya, Portas Metro Bekasi. Belum ada etikat baik. Ya sudah. Saya serahkan ke Allah. Berarti sekarang laporannya sudah sejauh mana? Laporannya sudah sejauh mana? Nah, jadi untuk saat ini laporannya sudah masuk di kepolisian. Sudah diterima. Karena ini kasusnya kan bukan kasus ringan ya. Jadi prosesnya juga tidak mudah kemarin itu. Di kepolisian itu dari pagi sampai dengan sore ya. karena kita akan menikah secara agama. Tapi ya apa sih yang tidak mungkin bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Allah pasti akan menolongi. Alhamdulillah pihak kepolisian Polres Metro Bekasi empatinya luar biasa terhadap saya. Alhamdulillah laporan diterima. Dan setelah laporannya diterima kemarin kami bersama tim Wawier mengunjungi Komnas anti kekerasan terhadap perempuannya di Menteng, Jakarta. Ya Alhamdulillah diterima laporannya dan nanti akan ditindak lanjuti oleh Komnas Perlindungan Perempuannya. Insya Allah semoga kasus ini dipantau diawasi sampai mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya biar saya serahkan ke Allah saja dan hukum Nabi menindak lanjutin. Terakhir nih kalau misalnya suami nonton tayangan ini mau ada yang disampaikan? saya tidak tahu yang harus ngomong apa lagi sama beliau ya saya itu sama beliau itu sudah sudah semua cara saya lakukan berbicara baik-baik berkomunikasi tapi tiba-tiba di blokir saya ditinggal gitu saja sampai pada saat dia melakukan kesalahan yang sangat fatal sekalipun saya tidak pernah membentak dengan nada tinggi bersikap kurang ajar dengan dia tidak pernah malah saya cium tangannya sampai saya cium kakinya pada saat dia menyakiti hati saya dengan sangat fatal masih saya buatkan makanan saya siapkan minuman saya temani dia sampai selesai makan saya layani dia sebagaimana seorang istri melayani suami apa yang mau saya bilang ke dia apa bertobatlah minta ampun sama Allah berapa perempuan yang sudah terluka sadar dan tolong perlakukan saya sebagaimana seorang suami memperlakukan istri saya minta saya minta bercerai dengan baik-baik saya minta diceraikan dengan cara yang beradab dan bermoral dan bertanggung jawabkan perbuatan terhadap saya terutama di mata hukum karena ini negara hukum tiga dua satu kapten left terutama 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 Terima kasih.